Damai sejahtera dari Allah Bapak Yang melampaui segala akal manusia Itulah yang memelihara hati dan pikiran Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Salam sejahtera, selamat hari natal bagi kita semua Selamat hari natal Selamat hari natal bagi kita semua Selamat hari natal Selamat hari natal Yang saya kasihi Bapak Ibu dan Saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Perman Tuhan Pada perayaan natal hari ini Tertulis dalam Yesaya Pasar 9 Ayat 1 sampai 7 Yesaya Pasar 9 ayat 1 sampai dengan ayat 7 Kita membaca secara responsif yang saya mulai dari ayat 1 Bangsa yang berjalan dalam kegelapan Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar Mereka yang diam di negeri kegelapan Atasnya terang telah bersinar Ayat 2 Ayat 2 Ayat 2 Ayat 2 Ayat 2 Ayat 3 dan sejati-jati seorang anak telah lahir untuk kita seorang putra telah dirikan untuk kita lambang pemerintahan ada di atas bawahnya dan namanya disebut orang penasihat ajarib Allah yang berkasa Bapak yang ikan Raja Damai Ada tujuh sama-sama Tuhan telah melontarkan pimpin mani kepada Tuhan dan pimpin mani yaitu menikmati saya Demikianlah Bapak cahaya firman Tuhan Bapak ibu yang dikasih Tuhan Yesus Pada hari ini Membuat Tuhan bikin habis Firman Tuhan telah menjadi daging Telah menjadi manusia Dan Tuhan sendiri telah berinkarnasi Menjadi manusia Menambil rupa dan gambar Yang sesuai dengan kita Seperti saya Dan Bapak ibu sekalian Yang saya kasih Bapak ibu Natal bukan musimah Datang dan pergi Tanpa makna Tapi mari kita rayakan Natal Kita renungkan Natal Kita hayati Natal Dari hati kita yang paling dalam Siapakah Yesus Yang kita rayakan itu Yesus yang lahir di Biddehem Yesus yang datang ke dalam Kesederhanan Dia datang dari Sorga Dari kemuliaan yang Maha tiri Datang merendahkan diri Menjadi manusia Datang dalam kesederhanan Kandang rumah Dia dilahirkan seorang Pertuan kampung Iaitu Maria Dan dia memiliki seorang ayah Juga orang kampung Seorang guru Seorang pekerja kayu Penerajin kayu Adalah Yusuf Dan Yesus lahir Di tempat yang gina Dan pada saat itu Semua orang menutup Rumahnya Untuk Yesus Yang akan lahir Ya sekarang Bapak ibu Jangan tutup pintu hati Dulu orang menutup Pintu rumahnya Sehingga Yesus Tidak lahir di rumahnya Dan Yesus lahir Di kantang rumah Sekarang Yesus Tidak akan lahir lagi Ke dunia ini Seperti zaman dulu Tapi Yesus Mau lahir di hatimu Yesus mau tinggal Di hatimu Aminan Yesus mau tinggal Di dalam keluarga Kerajaan Tuhan Mau hadir Di dalam keluarga Oleh karena itu Buka pintu hatimu Buka pintu hatimu Jangan tutup hatimu Terimalah Firman ini Beritanya Sukacita ini Evangelium Artinya Beritanya Sukacita Yaitu Yesus Yang lahir Menjadi Juru selamat Menjadi Raja Menjadi Mesias Menjadi Tuhan Dan Juru selamat Kita Bapak ibu Tidak ada Rasanya bagi kita Untuk tidak Bersuka Cita pada Momen Natal Tidak ada Rasanya bagi kita Untuk tidak Bersuka Cita pada Saat Natal Kenapa Kalau bapak ibu Bercerita Saya Orang Miskin Yesus Wahid Dalam Miskin Bapak ibu Mengatakan Hati saya Tidak Senang Banyak Masalah Yesus Yang Bip Begitu Wahid Dicari Rasanya Herodes Dan Akan Dibunuh Bahkan Herodes Juga Akan Membunuh Anak-anak Dua Tahun Di bawah Dan Yesus Harus Dibawa Lari Ke mesir Oleh Jusuf Dan Maria Bapak ibu Yang dikasih Tuhan Masalah Kemiskinan Maria Tidak punya Babat Tidak punya Tabungan Tidak punya Persiapan Hanya Itu Lampin Kain Yang buruk Itu Yang mungkin Saja Dibawa Di dalam Badannya Itu Yang dikenakan Untuk Tuhan Yesus Bapak ibu Mari kita Rayakan Natal Dengan Sederhana Di rumah Bapak Bapak Di Kereja Saya Sarankan Rayakan Natal Dengan Sederhana Kita Tidak Mempersoalkan Atribut Atribut Natal Ya Mbak Dulu Tidak ada Kontran Sehindar Ini Waktu Yesus Lali Tetapi Kayu Ami Yang Dibakar Oleh Gembala Gembala Itu Datuk Matum Malam Belum Kira Bidik Tidak Yesus Lahir Pasti Yesus Merasa Silau Ya Bapak Gereja Yesus Dulu Si Bari Dulu Si Jose Dulu Waktu Yesus Lahir Dikadak Lomba Kalau Mau lahir Bapak Ibu Lahir Lahir Di Eka Lahir Di Awal Ros Lahir Rese Pak Pak Moral Sudi Benar Benar Memang Cantik Cantik Tengah Pasti Lahir Di Elisa Di Tengah Lengah Lengah Lahir Di Tangan Bidon Kalau Ada Tuhan Yesus Tidak Ada Yang Menolong Dia Tidak Lahir Di Rumah Sakit Dan Iyat Yesus Tidak Lahir Pristana Yesus Tidak Lahir Pristana Walaupun Dia Tuhan Yang Maha Tinggi Yang Maha Mulia Datang Dari Surga Merindahkan Diri Jadi Tidak Ada Alasan Untuk Tidak Bersuka Cita Ada Itu Baru Pernah Di Buta Di Kampung Di Serum Natal Seperti Ini Kalau Saya Ingat Waktu Sekolah Minggu Jam 7 Natal Langan Sekolah Minggu Terima Terima Sudah Terima 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 Pake Sepatu Baru Dan Celana Komprang Yang Baru Terima Tidak Tidak Terima 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 Tidak Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, saya katakan tadi, jangan persoalkan atribut-atribut Natal, tapi ingatlah, bahwa Yesus yang lahir itu, telah membungkus dirimu di dalam kasih saya, amain-amain, Yesus dulu lahir dibungkus dirimu, hari ini, Natal hari ini, Yesus membungkus kamu, amain-amain, adik-adik nafosa di dalam kasih saya, apa kata Yesus, selama diusku belah mana sekenasah menolongmu, aku akan menyertai engkau, sampai akhir, akhir jahat, apa kata Yesus kepada beribu-beribu, jangan takut, tidak punggu doang, aku bersama-sama dengan kamu, amain-amain, saya tidak mampu merayani, saya hilang, mampu kok, ingat, Yesus mengatakan, aku bersama-sama dengan kamu, aku akan memberikan kekuatan kepada kamu, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, semua yang kita disini, amain-amain, jangan takut, itu kata malaikat pada waktu Yesus lahir, Apa kata malaikat kepada para gembala, kaum gembala adalah saksi pertama kelahiran Tuhan Yesus Kenapa bukan kepada para pejabat, kenapa bukan kepada penguasa-penguasa, saksi-saksi kelahiran Yesus Yesus Tuhan mau mengatakan, bahwa orang hina, orang hina sekalipun, dipakai oleh Tuhan, untuk menjadi alatnya Jangan pernah merasa, kita tidak berharga Tadi liturgi Lansia, yang paling terakhir, dikatakan disitu, janganlah kita orang-orang muda seolah-olah melihat Lansia tidak berguna lagi Ingatlah Bapak Ibu Lansia, bersuka citalah, bahwa kaum muda saya itu sangat berharga Dia adalah Wakil Raja Salomo, untuk menyampaikan nasihat-nasihat kepada kaum muda Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi saya hari ini, telah dilakukan dalam kelahiran Tuhan Yesus Natal mau mengatakan, bukti kasih Tuhan Itulah makna Natal, makna Natal yang sebenarnya adalah, bukti kasih Tuhan Johannes 3 ayat 16 Karena begitu, saat kasih Allah akan dunia ini Ia mengharuniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya hati dan binasa Melainkan, beroleh, hidup yang mereka Beroleh, broleh, itu iragam bahasa Saya sudah juru Jangan juru, saya sudah juru Jangan juru tidak baik Itu iragam bahasa Bahasa Tuhan Bahasa Arab Saudi Bahasa semangur Bahasa Suri bahasa Johanes 3 ya Itulah Natal Natal adalah Bukti kasih Allah Akan dunia ini Bukti kasih Allah Kepada saya Kepada orang-orang itu sekalian Kepada saudara-saudara Sehingga ia mengaruhi Dan anak yang tunggal Supaya kita tidak mati Dalam kibinasan Tidak mati Tidak mati selama-lamanya Tetapi kita memperoleh Kehidupan yang dekat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Pada malam Natal ini Semua diingatkan Untuk merendahkan diri Ya Yesus yang datang merendahkan diri Pak Kutoro Bagaimana saya nyaman Menjalani tahun 2017 Hitungan hari Hitungan hari Kita akan masuk ke 2017 Pasti banyak rencana Pasti banyak cita-cita Program Plending Kita ke depan Ingatlah Mulai dari Kesederhanan Mulailah dari Kerendahan hati Siapapun Dimanapun Kita akan diterima Buang Dendam Buang dari hatimu itu Ketakutan Buang Merasa congkak Merasa tahu Merasa hebat Merasa piter Buang jauh kamu Buang jauh-jauh Kita merasa saya lebih piter dari kamu Lebih piter dari kamu Buang perasaan seperti itu Tapi mari Mari datang dengan Kesederhanan Dengan Perindahan hati Ijauh Perindahan hati Maulahi patut Orang matai Dih inat-inat Tidak berjudul Inat Tidak Mengalapun Mayat Berikata Biasanya Saarai Sabingku Inat Mayat Berikata Biasanya Saarai Sabingku Menyat Saarai Anasih Merjud Merindahkan Seorang Ibu Juga Merindahkan Bagaimana Kepada Anak-anak Juga Bagaimana Kita Berikata Dengan Sederhana Kita Berikata Pendidikan Di dalam Kereja Juga Mari Mari Sama-sama Kita Merindahkan Supaya Tercipta Da'am Ibu Supaya Tercipta Persatuan Ibu Pernah Saya Dikiringi Jangan Orang Lain Dikiringi Jangan Azim Saya Berjudul Kalau Kau Berikan Cipikan Cipiki Masih Jalanya Masih Cipikan Cipikan Kalian Masih Osomen Lain Marapatan Ini Seperti Cipikan Kita Lakukan Bagi Percipingan Seperti Masih Jalangan Raku Patat 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 Asing Asing Pat Doa Buang Hosok Dari Hati Buang Perasaan Hebat Dari Hati Mari Datang Dengan Sederhana Sehingga Setiap Orang Menderiman Maka Terciptelah Damai Itu Karena Yesus Datang Membawa Damai Dia Adalah Raja Damai Seperti Pirmat Tuhan Hari ini Dia Adalah Raja Damai Membawa Damai Damai Itu Dimulai Dari Dari Hati Damai Itu Dimulai Dari Hati Damai Itu Dimulai Dari Hati Mampukah Kita Berdamai Dengan Diri Kita Menerima Diri Menerima Diri Dan Mengucap Syukur Dari Tuhan Terus Bisa Memahami Orang Lain Melampuni Orang Lain Dalam Hati Nah Dari Damai Itu Sudah Ada Hati Kita Mari Datang Dengan Berendah Hati Karena Itulah Yang Dilakulah Isus Yang Lahir Tiap Tahun Kita Mernah Dalam Mangan Tahun Depan Mernah Terlalu Pihak Tahun Depan Kita Masih Menyanyikan Malam Kudus Malam Kudus Nyalain Linin Tapi Jangan Lahu 24 Desember Linin Menyala Baru Mati Sebentar lagi Mati 24 Desember Banyak Orang Ganti Termas Jangan Kembali 25 Kurang Nah Tersebut Tersebut Kurang Berlebi Tahun Tahun Hal Per Minggu Per Minggu Minggu Tanggal Tahun 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 sehingga sehari-hari minggu, hari ini mulai-mulai berbalas balak sama mulai-mulai minggu mulai-mulai minggu mulai-mulai minggu mulai-mulai latihan natal berusaha minggu sehari ramai-mulai sehari-mulai minggu tapi bagaimana bagina natal bukan hanya asesorsi natal, tapi bagaimana makna natal itu ikutlah setelah waktan tak salah kuah minggu saya tidak setirian ada Yesus bersama-sama bahwa saya bukanlah orang miskin ada Yesus bersama-sama dengan saya jangan pernah katakan saya tidak berguna saya berharga di mata Tuhan Yesus saya miskin tidak bukan miskin saya dipakai oleh Tuhan Yesus sempat di jusud dan jangan pernah mengatakan saya tidak berperan saya tidak berperan saya tidak berguna disimak dokter asah-hatah diberi Tuhan Yesus karena mahani sudah kau kau gembara bukan orang-orang hebat tapi orang-orang hina kelas menengah kebala bahkan kelas bulu ini tidak berguna oleh Tuhan bapak ibu peristiwa inkarnasi hari ini Allah yang telah menjadi manusia menyatakan bahwa keselamatan kita dijamin oleh Tuhan masa ini besok dan sampai selamat peristiwa peristiwa inkarnasi hari ini mau menyatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita sampai akhir jam mari kita sambung natal ini di dalam keluarga kita dengan sukacita di atas kita juga di kolos rohata apapun keadaanmu hari ini bagaimanapun perasaanmu hari ini yang mengenang senang tidak senang hari ini saya katakan bersukacitalah di dalam Yesus hiduplah dalam pengharapan hidup dalam pengharapan jangan hidup dalam keadaan peraturan jangan hidup dalam ketakutan karena Yesus adalah kepastian dan hidup di dalam Yesus ada hidup di dalam Yesus ada keselamatan selamat hari Natal Tuhan Yesus memberkati amin kita berdua bapak di dalam sungguh terima kasih pada hari ini pada perayaan Natal yang kami laksanakan hari ini Tuhan bahwa tidak ada alasan bagi kami yang tidak bersukacita apapun keadaan kami bagaimanapun perasaan kami karena kami telah mengenali Yesus secara pribadi mengenali Yesus yang melahir di pilihan di kandang lombor dia datang dari tempat yang tinggi tempat yang mulia merendahkan diri dan datang dengan kesedepanan biarlah kami Tuhan datang dalam kerendahan hidup dalam kerendahan dan biarlah kata-kata sombong angkuh tinggi hati tidak ada di dalam hati kami dalam hidup kami tapi biarlah kami menjadi orang-orang yang rendah hati sehingga kami akan menemukan damai sejahtera di hati kami di keluarga kami di gereja kami dimanapun kami berada terima kasih bapak atas kelahiran yang menegus kami dari dosa-dosa kami selesai lagi Tuhan umatmu akan pulang ke rumah masing-masing antar mereka Tuhan dalam keadaan sehat terima kasih bapak indah dua kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru selamat kami amin terima kasih